Halo semuanya, selamat datang di channel LogiZone dan di video kali ini kita bakal masukin yang namanya Maplos Temple ya bisa dibilang seperti itu tapi sebelum gue masukin Maplos Temple disini gue pengen coba beberapa hal melakukan aktivitas ya dimana disini banyak bangunan nganggur gue udah itu ada event juga kita bisa upgrade power yaitu dimana disuruh upgrade power menggunakan pelatih pasukan ya kalau gak salah disini emang harus pelatih pasukan keterangan nih hmmm bentar, ya power pasukan nih keterangan ya power pasukan naik sebesar 42 ribu jadi emang disuruh training troops dimana di lain sisi menjelang mendekati KVK 1 atau menjelang kita masuk Maplos Temple itu troops kita masih belum cukup jadi PR gue tuh masih ada satu lagi yaitu troops harus 250 ribu kurang lebih seperti itu jadi gue bakal coba untuk tepatin janji gue sebelum kita masuk ke mapnya oke deh kalau masih tertarik dengan series Kava gue kali ini yang mulai pindah dari Maplos Temple ke map KVK 1 langsung aja kita let's go halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada dan disini gue mau ngasih tau ada sebuah website ya yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games dan juga ada regber dan midman all games juga ada jasa joki ada jasa convert dari paypal, crypto, wise sampai ada western union dan juga ada yang namanya bot race of kingdom ada juga jasa joki migrasi dan juga ada jual beli akun nah disini nama websitenya yang selengkap ini adalah gallerytapapindonesia.com dan bukan hanya itu di gallerytapapindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale dan lo bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih jadi bisa lo kunjungi tiap hari websitenya yaitu gallerytapapindonesia.com tunggu apa lagi? Langsung buruan dan let's go oke tonton semua dan ini ada bangunan-bangunan yang nganggur bisa dibilang dan gue pasti bakal upgrade yang namanya ini dulu aliansi center karena ini berguna banget untuk proses kita nanti ke depannya ketika kita pengen healing troops ketika kita lagi battle kita butuh ini makin banyak helpnya ngebantu makin banyak juga space yang bisa kita help disini bisa per 2000, bisa per 2500 tergantung banyaknya help disini nanti makanya ini harus kita upgrade dulu udah itu sebelum kita masuk map karena masuk mapnya itu ada di besok hari jam 7 jadi bisa dibilang kita bakal coba untuk training troops dulu walaupun sebenernya kalau gue liat dari segi event disini eventnya gak terlalu wah-wah banget sebenernya kalau gue liat ya gak terlalu gimana-gimana tapi karena memang kita ada tuntutan untuk ningkatin troops jadi kita garap aja cuy dimana disini tentunya gue gak akan ngarepin juara-juara satu atau juara dua sih dari segi ranking ya yang terpenting adalah kayak selesai aja gitu untuk gue bisa genepin aja atau mendekati kekurangannya lah sampai 70 ribu ini ya bentar gue liat dulu gue punya booster gak? untuk booster training sih gue gak ada ya jadi yaudahlah kita coba upgrade tipis-tipis aja dulu oke dan kondisinya gue masih disini masih belum menggunakan ini ya belum menggunakan buff ya retruxnya gak ada yang nganggur coba bentar gue liat dulu ada buff rune gak sih buff rune yang untuk training kayaknya gak ada deh kalau minta gak ada kan kalau kita mau minta titel duke tuh harus di discord sekarang jadi yaudahlah kita normalan aja kita polosan aja ya sebenernya gak mesti kelar hari ini tapi kita garap aja yang semampu kita dulu untuk di hari ini karena kan eventnya dua hari jadi kita tipis-tipis aja dulu cuy mungkin bakal kita cicil aja sampai 44 ribu dulu aja nanti udahnya kita bantu dengan kondisi yang lainnya juga sampai ke 70 ribu karena disini dari segi detail pasukan gue ada sekitar 137 ya oke ini juga lagi battle kayaknya jadi kita belum tahu jumlah berapa trups kita tapi itu gampang pokoknya bakal kita selesain selama dua hari gue gak akan selesain itu langsung karena video ini juga bakal gue buat selama dua hari event juga dua hari jadi aman dan lain sisi kita juga ada event yang namanya berburu sejarah dimana disini ada event arkeolog ini kayaknya perdana deh event arkeolog di kerajaan ini ya ini adalah pertama kali ada event arkeolog jadi untuk event arkeolog ini sendiri berlangsung selama dua hari juga sama seperti konten kita dan event arkeolog ini sebenarnya kalau pengen main event arkeolog ini biar maksimal itu jangan langsung dimainin jangan langsung dimainin cuy jadi kalau main event arkeolog silahkan dikumpulin aja palunya ini kan event arkeolog kan kita bisa ngumpulin maksimal selama dua hari itu 30 palu ada dari ngumpulin map pengumpulin SDA di peta ada ngalahin barbarian ada juga ngalahin barbarian fort nah sekarang karena kondisinya lagi marauder lagi camp marauder maka gue bakal manfaatin untuk hunting camp barbarian atau barbarian fort lah bisa dibilang yaitu ini kita buat abisin dulu nih sampai maksimal 10 pokoknya limit kita tuh dikasih selama dua hari maksimal 30 palu nah ini lo ambil semuanya secara maksimal udahnya jangan lo mainin untuk di event palu ini lo tabung aja karena ini gak akan hilang lo tabung sampai minimal tuh ada 100 lah main aman karena harusnya kalau sudah sampai 100 palu maka bisa dipastikan lo akan bisa bermain 5 lantai sekaligus jadi untuk bisa ini kan masih epic nih pilihan lo nah untuk reward lantai occult ini kan harus ada di lantai level 5 nah lo baru bisa masuk ke pihak legendnya disini kurang lebih seperti itu jadi ya lo bisa pilih legendnya tunggu di lantai 5 jadi kalau masih lantai 1, 2, 3, 4 itu masih epic semua rewardnya jadi santai jangan buru-buru daripada dapetin epic mendingan ditabung sampai bisa di tahap legend minimal 100 lah kadangkala ada juga orang yang 100 hoki bisa sampai lantai 10 itu ada jadi ada baiknya lo keep aja palunya kurang lebih seperti itu dan kemunculannya berapa lama sih untuk event dari palu ini event palu ini muncul 2 bulan sekali untuk event palu ya karena dia perannya bakal tukeran sama event ini bakal tukeran dengan event telur jadi kalau misalkan hari ini atau bulan ini jatahnya event palu kayak di KD gue sekarang maka bisa dipastikan di bulan depan itu dia bakal keluar yang namanya event telur nanti abis event telur baru palu lagi jadi siklusnya memang 2 bulan sekali dan kemunculannya diselang-seling bulan ini palu, bulan depan telur bulan depannya palu lagi bulan depannya lagi telur lagi jadi kurang lebih seperti itu diseling-seling dan jangan dicicil kalau mau main event palu ya gue rasa cukup jelas pembahasan gue untuk event palu ya jadi kita bakal coba tuntasin dulu pri KVK kita disini karena ya gue bilang juga kemarin kan ini adalah konten terakhir kita kemarin itu jadi makanya ini gue buat kontennya nyambung dengan perdana kita di map KVK cuy atau di map Lost Kingdom ya dan sebelum itu seperti biasa kita open-open GC dulu gue berharap dapet VIP point sih disini oke, VIP kunci oke, VIP nice tapi kita gak dapet speed up tapi dapet VIP dan juga Gems menarik gue isi dulu oke, kurang sekitar berapa lagi nih 19 ribu lagi kayaknya untuk bisa naik ke VIP 11 ya bentar, kita lihat dulu aja ya, kurang sekitar oh, kurangnya 29 ribu sorry, bukan 19 ribu tapi 29 ribu lagi kita kurang ya oke, aman kita punya 35 ribu ya kita tunggu aja MTG nanti ke depannya oke, kita bakal lihat hari pertama kita masuk Lost Kingdom itu seperti apa jadi, let's go oke, tonton semua dan ini sudah mulai di beda hari ya udah mulai beda hari dan kita bisa lihat disini dimana logonya yang tadinya tahap pre-KVK sudah mulai berubah di KVK 1 dan bisa dibilang juga tadi pagi sempat ada error ya dimana kita gak bisa login cuy jadi, waktu gue buka DM Instagram rame banget yang nanya kok gak bisa login dan segala macem dan ternyata emang gak bisa login cuy stuck di 6% gak semua sih tapi kebanyakan yang gak bisa login tapi oke lah kita lanjutin di hari kedua ini atau di hari pertama ini saat kita mau masukin map KVK ya kita coba lanjutin dulu dimana gue open dulu apakah ada hal menarik ini bisa gue open lumayan bisa ngasih kita speed up terus ada golden cheese gak hari ini gue bener-bener baru login nih soalnya oh ada nanti aja kita open ya oh lumayan banyak ternyata hari ini wajar sih karena kan hari ini masuk KPK kan jadi ya wajar lah dan gue belum teleport ya nanti kita akan membahas dari segi teleport dan semuanya cuy bentar gue claim dulu banyak banget oh ini ada yang dari semalam juga ya kayaknya semalam sebelum gue tidur udah gue ini udah gue claim semua perasaan oke total ada sekitar 7 GC lumayan oke VIP point speed up yap VIP point lagi nice speed up nya lumayan banyak ada 3 jam 3 jam 3 jam juga VIP point nya ada 2000 sama 1000 jadi total gue dapet VIP point 3000 oke lah gue berharap sih kalau bisa sih dari itu doang ya dari apa dari VIP point GC doang bisa ke 11 sih gue harap ya oke gue kurang berapa lagi nih untuk bisa naik ke VIP 11 kurangnya 24 ribu lagi 25 lah taruh ya 25 lah biar gampang ngitungnya oke terus di lain sisi kan kita ada event kemarin yang namanya disuruh nah ini bengkel artisan udah mulai ya yang kita bahas kemarin lord of war kita masih belum selesai eventnya nanti aja kita selesainya pas udah masuk mapnya ini masih gue upgrade infantry untuk archer kita masih terus produksi baru karena infantry gue masih gue belum beresin ya masih belum gue beresin cuy masih ada t3 nya masih ada t3 nya jadi kita masih upgrade terus oke oh iya jangan lupa sebelum kita teleport ke map kvk kita ambil dulu reward yang disini nih nah ini karena banyak orang lupa cuy lumayan dan gamesnya ada seribu nice oke total kita punya games 37.600 sebentar kita teleport dulu ya jadi ini hari pertama gue masuk map kvk kita bakal coba teleport terlebih dahulu kayaknya semua udah gue ambil semua disini gak akan ada yang tinggal kan kayak di chronicles segala macem udah gue tinggal eh udah gue ambil jadi kita langsung aja untuk teleport let's go uh lawannya ternyata kita lawan 71 dengan 69 ya oke kita udah masuk di map kvk langkah awal itu adalah kita harus segera buat ini cuy buat apa bantu buat AF ya DTS mana nih DTS DTS belum ada ya oh ini DTS itu disebelah sini tapi udah langsung full sih kayaknya karena udah dari tadi kan yap udah full hmm nanti kita bakal teleport aja kita bantu-bantu karena di awal-awal kita harus bantu-bantu buat flag karena bisa dibilang ada achievementnya cuy atau ada rewardnya kurang lebih begitulah untuk arkeolog udah kita bahas kemarin terus oh iya gue mau upgrade power dulu dari segi train troops ya bentar kita akan fokusin cavalry dulu ya oke oke eh lagi aja masih 170 ribu ternyata cuy masih jauh banget kurangnya nice ini apa ini ini login harian climb latih training troops juga dapet ini machul kalahin barbarian oke aman sama beberapa fort ya dan untuk belanja-belanja di bengkel tempat artisan ini gue sangat menyarankan lo beli ini dulu atau bisa juga beli yang namanya speed up nah antara dua itu dulu sih yang penting mah tapi kita butuhin ini kalau lo punya aksesoris legend lo prioritasin untuk beli ini dulu kalau sudah ada aksesoris legendnya tapi kalau belum ada ya lo gak masalah beli yang kayak gini dulu bebas aja tapi gue pasti bakal beli ikonik terlebih dahulu sih kalau gue karena speed up kita kan gak ada kendala kita di speed up gue banyak banget nih speed up jadi aman jadi gue fokusin buat artisan dulu tapi kalau lo yang lagi butuh-butuhnya speed up ya gapapa dibeli di speed up dulu di awal karena nanti juga bakal bisa beli ini dua kok aman nah misalkan semua misi lo kerjain tentunya lo bakal bisa belanja-belanja speed up sama ini kok crystal ikonik kok aman jadi bukan satu kendala ya terus kita bakal coba lihat dulu reward-reward yang menanti kita kalau di kvk1 kita disuruh ngalahin barbarian disini dan untuk di kvk1 tentunya biaya action point yang dipakai untuk kill barbarian gak semahal waktu di kvk isochi ya jadi ini masih normal lah bisa dibilang sekitar ya masih 40an belum kayak di kvk isochi ya jadi masih murah lah dan untuk yang bingung atau penasaran dengan reward apa sih yang ada di kvk1 gitu ya se worth it apa sih kvk1 kalau menang dan kalau kalah itu gimana gue bakal bahas juga disini kvk1 itu durasinya 49 hari ya ya disini 48 hari 22 jam berarti sekitar 49 hari untuk durasi kvk1 itu sendiri udah itu di kvk1 sebelum kita masuk ke rewardnya kita disini ada teknologi kerajaan dimana teknologi kerajaan ini konsepnya sama seperti kvk3 sama banget kvk3 jadi kalau udah mulai kvk1 dengan konsep kvk3 lo bakal ngerti lah ya dimana ini ada riset tambahan dimana riset tambahan ini lo ngisinya dengan kawan-kawan kerajaan lo jadi makin aktif kerajaan lo akan makin gahar juga cuy dari segi damage yang didapet kurang lebih seperti itu karena disini ada kecepatan macul udah itu ada kecepatan berjalan pokoknya disini ada serangan infantry itu ada serangan kava maksimalnya lumayan lo sampai tembus di angka 20% lo bonus attacknya ini lumayan banget udah itu ada pertahanan buat kava, infantry dan sebagainya sama up to 20% semua udah itu ada serangan untuk all troops semua unit sampai 10% jadi intinya bener-bener kalau kerajaan lo aktif disini ya risetnya akan jauh lebih baik cuy risetnya akan jauh lebih baik ini berguna banget tapi baik lagi ya yang ngisi ini bukan hanya satu orang tapi satu kerajaan jadi harus kompak ya tinggal pilih mau fokus kemana ada percepatan action point juga disini lo bisa lihat gitu kan kurang lebih seperti itu cuy untuk dari segi teknologinya sama seperti di KVK 3 kalau di KVK SOC kan teknologinya individu kan that's crystal tapi untuk di KVK 1 gabung jadi silahkan bahu-membahu ya jaga kekompakan ikutin R4 nya disuruh ngisi apa itu yang difokusin karena ini bakal ngebawa perkembangan akun di battlefield itu juga jadi makin enak udah itu untuk hadiah di KVK 1 kalau misalkan dapetin honor point yang bagus ya kalau misalkan dapetin honor point yang bagus itu hadiahnya adalah tema kota dari twilight fall demi skill xp commandant sama debuff nya infantry 10% attack tapi untuk bisa dapetin typical ini permanen atau tema kota permanen lo gak mesti dapet ranking bagus yang top 1 ya tapi disini untuk di top 20 juga masih permanen kok permanen yang di 2-1 udah gak ada tuh jadi top 1-20 masih bisa dapetin permanen jadi untuk bisa dapetin tema kota gini ya rebutan aja honor 1-20 gitu kurang lebih udah itu kalau untuk hadiah aliansi juga ada hadiahnya bisa dapetin golden head nih sama border speed up maka pastikan lo harus kontribusi yang aktif banget di KVK 1 gak bisa leha-leha sebelum kayak kayak sebelum KVK ya harus aktif banget ilangin rasa bosen biar bisa maksimal dapetin reward ini dan jujur ini reward aliansi bukan reward kerajaan jadi aliansi top 1 lo yang ranking disini dari segi honor point apa aliansi paling besar itu dia yang bakal ini cuy dapetin reward ini harus aktif banget dan itu ada reward kerajaan dimana reward kerajaan ini adalah 1 kerajaan bakal dapet semua termasuk akun-akun farmer lo bakal dapet juga asal main di kerajaan ini tapi rewardnya ya gak segitu bagus-bagus banget cuman kayak speed up, kunci, sama resource jadi lo bakal kalau di KVK tuh bakal banyak banget gandengan rewardnya cuy ini yang ngebuat power lo itu bisa langsung ningkat yang tadi gak punya akun farmer jadi serasa kayak punya akun farmer kayak di KVK 1 ya itu langsung ke booster dari segi resource speed up juga sama ke booster dan lain sebagainya jadi bener-bener harus aktif lah untuk di KVK 1 ya harus aktif udah itu di lain sisi kita bakal coba bahas tentang pencapaian individu kita nah ini tentang reward yang bener-bener reward di KVK cuy dan pencapaian disini ini adalah individu ya ada individu, ada aliansi, ada kerajaan kita bakal bahas semua nah untuk dari reward individu lo sendiri minimal banget minimal banget kalau itu pemenang di KVK 1 lo itu harus bisa dapetin yang namanya honor point sebesar 130 ribu bentar nah 130 ribu untuk bisa dapetin maksimal reward yang ada disini 130 ribu dan harus bisa ngelukain musuh atau membunuh musuh itu 1 juta unit kurang lebih seperti itu ini melukai lah kalau nge-kill kan agak sulit melukai lah harus 1 juta unit baru bisa dapetin reward maksimal banget nih ini baru reward maksimal ya tapi ini belum akhir reward ya masih banyak reward-reward yang lainnya udah itu disini juga ada reward kill ya sampai 5 juta 15 juta 25 juta berhal dapat ini lagi tapi kayaknya kalau F2P kalau nggak nge-GB kill agak sulit 25 juta tapi gue pribadi biasanya gue nggak pernah nge-GB kill sih karena jujur ya lo kalau nge-GB kill pakai T1 gitu misalkan nggak worth it cuy dengan hadiahnya yang kayak gini apalagi masih di KVK 1 ya kenapa gue bilang nggak worth it untuk bisa dapetin kill 25 juta ini dari 0 ya dari 0 ke 25 juta itu makan resource 1B cuy kalau lo misalkan trade T1 hampir 1B gue pernah ngitung soalnya 900 sekian lah 900 emang jadi nggak worth it kalau cuma gini-gini doang resource juga nggak akan nutup jadi nggak worth it jadi kalau emang lo pengen banget dapetin segini ya mendingan lo keluar aja sih mendingan karena biasanya kalau trade T1 itu kalau di kerajaan 70 lo dibannet nggak boleh disini lo nge-GB kill nggak boleh bakal dibannet dan biasanya kerajaan lain kalau pun boleh nge-GB itu T1 nggak akan masuk hitungan DKP lo jadi ya sia-sia aja tetap aja deadweight sama deadweight gitu walaupun disini 25 juta jadi nggak akan masuk list DKP jadi mendingan kalau mau dapetin kill point yang maksimal disini ya perbanyak war aja daripada nge-GB selain statistik lo juga bahar rusak statistik disini kan ada pencerahannya nih soal berapa point yang lo dapet kill pointnya T1 berapa T2 kan sebagainya kan jelas semua terekam nah itu nanti bakal cacat sih bakal banyakan T1 nya ya lucu juga sih KP gede tapi kalau isinya T1 semua kan sering nge-GB gitu lebih seperti itu ya udah tuh ada nempatin ruin juga runtuhan kuno nih bakal bisa dapetin reward juga tuh lu bisa lihat ya tuh lu bisa lihat kalau untuk di kehormatan individu sendiri minimal gua ulang ya honor pointnya 130 ribu dengan dapetin kill point 1 juta unit itu udah bisa nge-claim semua reward dari segi bangunan aliansi dan juga lainnya kecuali yang ini ya kalau yang ini kan emang harus 25 juta kalau yang khusus nge-kill ini tapi kalau yang dibarengin gini maksimal 1 juta aja itu udah bisa dapetin all reward untuk yang di sendirinya untuk honor individu yang reward individu lah lebih tepatnya terus untuk yang di aliansi untuk yang di aliansi ini kombinasi cuy pakai kehormatan individu lu pakai jumlah kill point lu yang lu kill di kvk dan juga dikombinasi dengan kehormatan aliansi jadi itulah 3 elemen itu digabung untuk di aliansi ini tapi ini paling gampang tuh dapetinya daripada yang individu dimana kalau di sini ya lu cuma disuruh honor individu nya gak terlalu gede tuh 7.500 10.000 nanti juga ada yang pakai point kill untuk nge-claim nya tuh cuma 20.000 30.000 tuh 40.000 kehormatan individu bakal dapet 3 resourcenya segini banyak speed up gini banyak tuh ini kalau lu menang ya tuh ini menang kalau tetap dapet ya kalau ini ya kalau ini menang kalau tetap dapet tergantung keterangannya lu bisa baca keterangannya aja nanti tuh tapi tetap di puncaknya adalah kehormatan aliansi 7 juta dan lu disini harus bisa ngalahin musuh atau nge-kill musuh 1.500.000 yang kayak gini nih baru bisa dapetin golden head loh tapi cuma satu cuy yang 1.500.000 sisanya baik lagi ke honor individu lagi tuh 30.000 30.000 nah kalau ini harus menang reward nya karena harus nempatin bangunan musuh 1 kali tuh itu lah kurang lebih cuy bisa nempatin zigurat juga cuma pake honor point 50.000 doang lu bisa dapetin reward zigurat ada gems dan segala macem bisa buat ningkatin VIP lu segala macem jadi bener-bener lu worth it lah kalau menang ya tuh bisa dapetin komandan juga ada bintang tentunya kurang lebih seperti itu lah untuk reward reward nya terus kalau untuk di kerajaan ini ya kerajaan ini adalah seluruh bisa join cuy bisa dapet yang main di kerajaan yang menang atau yang kalah bakal bisa dapet sesuai dengan pencapaian kerajaannya masing-masing dan sesuai dengan kehormatan individu kalian masing-masing jadi ya reward nya beda-beda tiap orang tergantung honor point mereka masing-masing seperti apa kurang lebih seperti itu tuh lu bisa lihat ya tapi tetep sih nge-kill minimal di angka 1 juta lah ya kalau bisa 1,5 juta 1,5 juta biar bisa nge-claim reward yang 7 golden head di aliansi tadi tapi kalau nggak bisa minimal banget 1 juta minimal banget karena 1 juta lu bisa dapetin ini juga 5 tuh minal banget dapetin kill point 1 juta lah tuh 1 juta kill point lu bisa banyak nge-claim semua reward disini di kerajaan bisa di-claim semua di sendiri bisa di-claim semua dan untuk aliansi minimal 1,5 juta untuk perolehan kill nya kurang lebih seperti itu ya dan kill disini bukan point ya bukan point tapi berdasarkan jumlah yang benar-benar lu lukain para musuh kalau cek report ternyata luka parah musuh itu misalkan cuman berapa nih cuman 24 ya 24 naiknya 2000 cuman 2000 jadi bukan berdasarkan point yang lu dapet di bawah sini itu bukan kurang lebih seperti itu cuy untuk di kvk nya dan untuk basic gameplay kvk sendiri sih ya normal normal aja kayak di map lost temple lu nge-kill barbarian abisin action point gitu kan terus ikutin chronicles disini apa ceritanya kalau ceritanya disini masih bangun benteng ya tunggu bangun benteng kalau ceritanya disini disuruh apa disuruh ngalahin stalker stalker ini adalah guardian yang ada di reruntuhan kuno jadi nanti ada reruntuhan kuno mungkin ya gue yakin lah pasti yang nonton gue bukan semuanya itu bukan pemain yang udah senior-senior lah pasti ada juga pemain-pemain baru yang gak ngerti apa-apa kvk1 gue jelasin detail disini mana ya pas 4 mana pas 4 nah ini stalker itu adalah guardian yang nanti bakal muncul disini nanti ketikanya udah mulai open nanti bakal ada hitungan mundurnya disini kapan guardian tuh munculnya dan lu harus disuruh nge-kill itu untuk disini tadi dan kalau ini kelewat yaudah lu gak akan bisa dapet nge-reward nya lagi lumayan speed up 2 hari lu karena ini event memang khusus untuk cuma 1 ruin doang untuk 1 ruin aja maka bisa dipastikan lu fokusin lu buat ngambil ini kalau di SOC sih jujur reward gini mah biasa aja gak ngambil juga gak apa-apa fokus reward tapi di kvk1 speed up 24 jam ini worth it banget jujur gue kalau di kvk SOC gak pernah gue ambil cuy 24 jam ini gak ada speed up 24 jam ya kalau di kvk SOC cuman sekedar gems doang jadi ya gak pernah gue kill holostalker kayak gini biasanya gue lewatin chroniclesnya tapi di kvk1 bener worth it udah itu jangan lupa ya ketika masuk map kvk1 usahakan CH225 coba kita lihat dulu gue sih belum ngeliat ngeliat kalau 3 tahun yang lalu itu ada reward cuy khusus buat orang yang udah CHnya 25 nah ini nih di akhir tapi ya tapi di akhir ketika lu udah bisa nguasain zigurat kalau CH lu 25 lu bakal bisa dapetin ini kalau dulu sih 3 tahun yang lalu di pertengahan kvk cuy sebelum open zigurat sekarang ketika aliansi kita bisa ngambil zigurat baru bisa ini nih Aulakota P25 lumayan cuy ada 1000 gems jadi kalau memang kondisinya lu masih CH kecil jangan perbanyak macul gems kejer aja ini kejer aja ini cuy ke CH25 beneran kejer CH25 dulu lumayan sayang gemsnya masa lu macul gems tapi lu buang gems disini kan terhadap gak masuk akal ya jadi ya kalau bisa semua reward gems lu ambil jangan sampai ada yang lu buang buang kurang lebih seperti itu sih intinya ya kejer CH ya kejer CH cuy kalau bisa sebelum kvk 1 atau event tadi muncul lu udah CH25 lah kurang lebih seperti itu terus udah sih kayaknya ya untuk di kvk 1 gak terlalu banyak lagi yang bisa dibahas ya kalau gameplay permainan mah sama aja sih sama kayak sama kayak di maplos temple lah kalau masih kvk 1 mah ya perbanyak kill-kill begini action point jangan sampai full kemungkinan besar gue juga bakal ganti peradaban juga nanti kayaknya saat ini gue masih belum tertarik untuk ganti peradaban atau gue mau ganti ke jerman dulu bisa aja sih gue ganti ke jerman dulu ya kan kita masih pakai kava sekarang mungkin nanti ketika udah pengen main archer baru gue ubah jadi ottoman bisa jadi sebenernya lihat nanti aja deh gue saat ini masih belum tertarik untuk ganti peradaban karena gue juga cuma ada satu nih bonus ganti peradaban jadi harus satu dan sesuai dengan tujuan gitu karena kalau gak ada nanti bakal modal 10.000 games buat ubah ganti peradaban tapi so far kurang lebih seperti itu lah ya apa yang gue bahas di kvk 1 ini semoga membantu kalian semua untuk event gak aneh bisa gue garap ini gue ambil udah itu lord of war gue udah selesai walaupun troops kava gue masih belum 200.000 tapi masih ada waktu 20 hari kita lihat aja nanti deh ini berapanya kalau gue bisa dapetin rank bagus ya mungkin akan gue gas kalau gak bisa kita skip aja aman lah karena di kedepannya juga masih banyak reward reward kita yang menanti ya tanpa harus rebutan untuk training troops open pas 4 juga masih lama jadi masih aman banget ya deh kalau gitu gue pamit undur diri sampai ketemu di next video gue selanjutnya soal kavaleri di map kvk SOC dan bye bye semuanya